Bismillahirrahmanirrahim Pembacaan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qasir Surah Ali Imran ayat 185 Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وودها جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يخبر تعالى إخبارا عاما يأم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو تعالى وهده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون وكذلك الملائكة وحملات العرش وينفرد الواحد الأحد القحار بالتيمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفارغت النطفة التي قدر الله وجودها من سلب آدم وانتهت البرية أقام الله الكيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وهكيرها كسرها وقليلها كبيرها وسوغيرها ولا يظلموا أحداً مِسْكَالَ ذَرَّتٍ ولهذا قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال ابن أبي هاتم حدثان أبي حدثان أبدالعزيز الوايسي حدثان ألي بن أبي ألي أليح بي أن جعفر بن محمد ابن ألي بن الخسين أن أبيه أن ألي بن أبدالطلب رضي الله عنه قال لما توفين نبي صلى الله عليه وسلم جاتي تعزيات جاغم آتم يسمعون hissه ولا يرون شخصه السلام عليكم يا أهل السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كُلُّ نَفْسِنْ ذَيْكَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُونَ أُجُرَوْكُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ إِنَّا فِي إِنَّا فِي اللَّهِ عَزَاءً بِنْ كُلِّ مُسِيبَةٍ وَخَلَفًا بِنْ كُلِّ حَلِكٍ وَدَرُقًا بِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللَّهِ فَاسْيقُوا وَإِيَّهُ فَرْجُوا فَإِنَّا الْمُسَوْبَةَ مَنْ هُرِمَ السَّوَبَةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالَجَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ فَأَخْبَرُنِي أَبِي أَنَّا عَلِيَ بِنَا أَبِي طَالِبٍ وَالَأَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا هَذَا الْخَدِرُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَقَالُوهُ فَمَنْزُزِحَانِ النَّارِ عُدْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ عَيْمَنْ جُنِّبَ النَّارَ وَنَجَى مِنْهَا عُدْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَةَ كُلَّ الْفَوْزِ قَالَ بْنُ أَبِي هَاتِمٍ هَدَّسَنَا أَبِي هَدَّسَنَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبْدِ اللَّهِ الْأَنْسَارِيُ ada sana Muhammadu benu Umar Amr Amri benli Al-Qamad an Abi Salamata an Abi Hurairata radil anhu kala kala Rasulullah s.a.w maudiun sawtin fil jannati khairun minat dunya wa mafiha ikra'u insyirtum faman suziya'an in nari wadil jannata faqad faz ada hadithun zabitun fis-sahih haini min gari hadal waji bidunni hadithi ziyadah waqad rawahu bidunni hadithi ziyadah abu hatimin wa ibn hibbana fis-sahihihi walhakimu fi mustadrakihi min hadithi muhammad ibn amrin hadha wa rawahu benu mardawaihi aydan min wajhin akhura faqala hadhasana muhammadu benu ahmadu beni ibrahim hadhasana muhammadu benu yahya anba'ana humaidu benu mas'adata anba'ana amru benu aliyin an abihazi bin an sahli ibn al-sa'adin kala kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamawdi'un sawti ahadikum fi jannah khairan min adunya wa mafiha summa kala summa talahadhi alayya fafabanzu zihaanil nari wa dhul jannata faqad faz wa taqaddam inda qawli ta'ala wa la tamutunna illa wa amtu muslimun marawahul imam ahmad ma rawahul imam ahmad an waqih anil ahmasi an zaydi bin wahbin an abdi rahman ibn abdi rabbil qa'bati an abdillah ibn amri ibn al-ansi qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahabba ayyuh zahzah anil nari wa ayyadukhulal jannata fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa layaati ilan nasi ma yihibhu ayyuta ilayhi wa gawluhu wa mal hayatu dunya ila mata ul gurur tasgheeran lishakni dunya wa tahkheeran li amriha wa annaha daniyatun faniyatun qalilatun zailatun kama qala ta'ala bala tutsirun al-hayata dunya wal-akhirtu khiru wa abuqa al-a'la wama al-hayata dunya fil-akhirati illa mata al-ra'du wa qala ta'ala ma indakum yang fadu wa ma indakum tayibak anha wa qala ta'ala wa ma utitum min syain famatawal hayati dunya wa zinatuhu wa ma indakil wa abuqa al-qasas wa fil-hadisi wallahi ma dunya fil-akhiru illa kama yagmisu ahadukum isba'ahu fil-yami fal-yandur bima yirji'un ilayhi wa qala allah 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 s.w.t berfirman tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ya telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan ibnu kasir berkata Allah s.w.t memberitahukan kepada semua makhluknya secara umum bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati perihalnya sama dengan firman Allah s.w.t yang mengatakan semua yang ada di bumi itu akan binasa tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran yang kemulia dan kemuliaan al-Rahman ayat 26 dan 27 hanya dia sendirilah yang hidup kekal dan tidak mati sedangkan jin dan manusia semuanya mati begitu pula para malaikat umumnya dan para malaikat pemangku aras hanya Allah sematalah yang ma'esa lagi ma'a perkasa yang kekal abadi dengan demikian berarti Allah yang ma'akhir sebagaimana dia ma'a pertama akhirnya Allah tidak ada kesudahannya dan permulaan Allah tidak ada awalnya ayat ini merupakan bela sungkawa kepada semua manusia karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan pasti mati apabila masa telah habis dan nutfah yang telah ditakdirkan oleh Allah keberadaannya dari sulbi adam telah habis serta semua makhluk habis maka Allah melakukan hari kiamat dan membalas semua makhluk sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing yang besar yang kecil yang banyak yang sedikit serta yang tua dan yang muda semuanya mendapat balasannya tiada seorang pun yang dianiaya barang sedikit pun dalam penerimaan pembalasannya karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Al-Waisi telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Abu Ali Al-Hashimi dari Jafar Ibnu Muhammad Ali Ibnu Hussein dari ayahnya dari Ali Ibnu Abi Talib yang menceritakan bahwa ketika Nabi selama-selama wafat dan bila sungkawa berdatangan maka datanglah kepada mereka seseorang yang mereka rasakan keberadaannya tetapi mereka tidak dapat melihat wujudnya orang tersebut mengatakan semoga keselamatan terlimpah kepada kalian Hai Ahlul Bayit begitu pula rahmat Allah dan berkahnya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian sesungguhnya bila sungkawa dari setiap musibah itu hanyalah kepada Allah dan hanya kepadanya memohon ganti dari setiap yang telah binasa dan hanya kepadanya meminta disusulkan dari setiap yang terlewatkan karena itu hanya kepada Allah kalian percaya dan hanya kepadanya kalian berharap karena sesungguhnya orang yang tertimpa musibah itu ialah orang yang terhalang tidak mendapat pahala dan semoga keselamatan terlimpah kepada kalian begitu pula rahmat dan keberkahannya Jafar Ibn Muhammad mengatakan telah menceritakan kepadaku ayahku bahwa Ali bin Abi Talib berkata tahukah kalian siapakah orang ini Ali mengatakan pula dia adalah Al-Khidir alihissalam firman Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung artinya barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan selamat darinya serta dimasukkan ke dalam surga berarti ia sangat beruntung Ibn Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansari telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Amr Ibn Al-Khamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda tempat sebuah cemeti di dalam surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya bacalah oleh kalian jika kalian suka yaitu firman barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguhlah ia telah beruntung hadis ini ditetapkan di dalam kitab Syakhihan melalui jalur lain tanpa memakai tambahan ayat telah direwetkan pula oleh Ibn Abu Hatim Suta Ibn Iban dalam kitab Syakhihan dan Ibn Hakim dalam kitab Ustadzoknya tanpa memakai tambahan ini melalui hadis Muhammad Ibn Amr telah direwetkan pula dengan memakai tambahan ini oleh Ibn Mardawaih melalui jalur yang lain untuk itu Ibn Mardawaih mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Yahya telah menceritakan kepada kami Khumayyid Ibn Mas'ad telah menceritakan kepada kami Amr Ibn Ali dari Abu Hajim dari Sahal Ibn Sad yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sesungguhnya tempat sebuah cemeti seseorang di antara kalian di dalam surga lebih baik daripada dunia ini dan semua yang ada di dalamnya Sahal Ibn Sad melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firmannya barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung dalam pembahasan yang lalu disahubungkan dengan firmannya dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam Al-Imran ayat 102 sebuah hadis diriutkan oleh waki Ibn Jarrah di dalam kitab tafsirnya dari Al-Amasy Ibn Jahid Ibn Wahab dari Abdurrahman Ibn Abdurrabbil Ka'bah dari Abdullah Ibn Amr Ibn As yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda barang siapa yang ingin menjauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka hendaklah ia mati sedang ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah ia memberikan kepada orang-orang apa yang ia suka bila diberikan kepada dirinya sendiri Imam Ahmad merayatkannya di dalam kitab mustadnya dari waki dengan lafad yang sama firman Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan makna ayat ini mengecilkan perkara duniawi dan meremehkan urusannya bahwa masalah duniawi itu adalah masalah yang rendah pasti lenyap sedikit dan pasti rusak seperti yang diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain yaitu firmannya dan apa saja yang diberikan kepada kalian maka itu adalah penikmatan hidup duniawi dan perhiasannya sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan dalam sebuah hadis disebutkan demi Allah tiadalah dunia ini dalam kehidupan di akhirat melainkan sebagaimana seseorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam laut maka inilah ia melihat apa yang didapat olehnya dari laut itu kotadah mengatakan sehubungan dengan makna firmannya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan bahwa kehidupan dunia itu merupakan kesenangan yang akan ditinggalkan tidak lama kemudian demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia pasti menyurut dan hilang dari pemiliknya karena itu ambillah dari kehidupan ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah jika kalian mampu dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala walau'alam alhamdulillah pembacaan taksir ibn kasir surah ali imran ayat 185 telah selesai subhanak subhanakallah Allah bihamdika asyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.